Intro Sabtu 16 April 2022, pemerintah Indonesia dan sejumlah negara mengecam keras provokasi yang dilakukan oleh Israel. Pada saat yang sama, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Peserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan deeskalasi. Ketegangan warga Palestina dan aparat keamanan Israel berlangsung sejak Jumat 15 April 2022 pagi di Komplek Masjidil Aksa, Yerusalem. Pentrokan ini mengakibatkan ratusan orang terluka dan ratusan warga lainnya ditahan kepolisian Israel. Pentrokan terjadi bertepatan dengan bulan suci Ramadan bagi umat Islam, perayaan tri hari suci bagi umat Kristiani, dan hari raya pascah bagi umat Yahudi. Tindakan polisi Israel yang menyerbu ke dalam masjid dinilai sebagai tindakan eskalasi. Untuk melindungi diri, warga Palestina menggunakan batu dan kembang api. Sementara polisi Israel menggunakan granat kejut, peluru karet, gas air mata, hingga tongkat untuk menghadapi masa. Pihak berwonang Israel menyebut sebelum kerusuhan pecah, mereka telah bernegosiasi dengan para pemimpin Muslim Palestina untuk memastikan situasi terkendali.